Hi guys, welcome back to Mazeway Jadi, harinya aku pengen nge-review produk yang udah aku tunggu-tunggu banget Yaitu dari Second Date Sebelum kita mulai videonya, please do like, comment, and subscribe channel ini sekarang ya Oke, jadi kita mulai aja Kita mulai dengan unboxing Jadi, package aku itu nyampe kayaknya udah hari Senin lalu Ini tuh yang lip gloss-nya mereka Dan aku beli yang bundle Ini tuh isinya ada 4 Satu bundle gini, harganya itu Rp359.000 Dan kalau kalian belinya satuan, satuan itu Rp99.000 Aku juga ternyata tuh dapet masker Jadi, 50 pembeli pertama itu dapet masker yang isi 10 Maskernya kayak gini Terus, kalau misalnya berapa ribu atau berapa ratus pembeli selanjutnya Akan dapet masker yang kayak gini Tapi isinya 5 Jadi, masing-masing warna isinya 1 Nah, kalau aku masing-masing warna isinya 2 Kecuali gini udah aku pake 1 Jadi, dapet warna merah Terus, abis itu ungu Terus, dapet warna putih Warna krem Dan warna pink Jadi, ini kayak warna-warnanya Second Date Dia for apply filter dan for di juga Jadi, kalau misalnya pake lipstick Atau pake makeup Itu nggak terlalu banyak nempel Kemarin aku udah pake, udah nyobain Dan emang nggak gitu banyak makeup yang nempel ke sini Ini tuh, dia kerjasama Sama masker yang namanya 5 Care Dan maskernya ini tuh Sebenernya bisa dibeli juga Terpisah Yang kolaborasi sama Second Date itu Beli di 5 Care-nya, kalau nggak salah Ini tuh datangnya terpisah Daripada yang ini Jadi, ini udah datang hari Semer Terus, ini kalau nggak salah Hari Kamis Mungkin baru datang Dan aku bingung banget Lah, kok aku kayak nggak beli Ini tuh dapet ini Ternyata mereka emang ngirimnya tuh terpisah Nah, sekarang kita lanjut aja ke lip gloss-nya Ini yang kita tunggu-tunggu Jadi, packaging-nya tuh kayak gini Bentuknya kayak roket Terus, ada kayak sayapnya gitu Bisa dibuka, bisa ditutup Kita langsung buka aja Tadam! Pas dibuka Ini tuh ada kayak tagline-nya dia Take your love to new heart Nah, terus ada juga kayak link quantify-nya gitu Buat dengerin lagi Ini ada 4 shades Masing-masing punya desain kotak yang agak beda-beda Kalau menurut aku Dan warnanya juga Nah, shades-nya ada Stargazing Moonriper Promars Sama Cassiopeia Untuk kandungannya sendiri Masing-masing dari lip gloss ini Mengandung vitamin E Caluronic Acid Sama Shea Butter Yang Moonriper Promars Sama Cassiopeia Mereka tuh punya color changing technology Sedangkan yang bening ini Dia nggak ada Dan konsistensi yang mereka klaim adalah Mereka tuh lush syrup konsistensi Aku sebenernya udah pake beberapa kali Karena aku tuh penasaran banget Jadi aku cobain Tapi aku mau kasih kalian swatch lengkapnya di tangan aku dan di bibir aku Nah, kita mulai dulu di tangan aku Kita mulai dari Stargazing Terus lanjut ke Moonriver Selanjutnya Promars Terus yang terakhir ada Cassiopeia Nah, ini full swatchnya di tangan aku Jadi Stargazing itu bener-bener clear aja Di Moonriver itu ada hint pinknya Kalau misalnya Promars itu a bit of red Dan kalau misalnya Cassiopeia Itu warnanya kayak berry gitu Untuk konsistensinya sendiri Kalian bisa lihat Dia tipe lip gloss yang agak thick Dia cukup tebel Pas dimasukin ke dalam Konsistensinya keliatan agak tebel Emang dia a bit thick Dan berasa gitu Kalau pake lip gloss Dia tuh yang tidak berglitter Tapi menurut aku Lengketnya itu masih normal Dalam kategori lip gloss Karena ada beberapa lip gloss Yang kayak lengket-lengket banget Sampai kayak dirapetin ke bibir Kayak gini kan Kayak nempelnya nempel banget Kalau ini tuh enggak Ini aku langsung coba aja Yang Stargazing di bibir aku Ini hasilnya Jadi yang ini tuh enggak berwarna sama sekali Dan for your information Ini bibir aku belum dikasihin Lip produk sama sekali Jadi ini bener-bener Langsung aku taruhin Stargazing aja Stargazing produk aku bisa banget Buat dijadiin top coat Dari lipstick kalian Bisa kalian pake lipstick apa Atau pake lip tint Dan kalian mau kata-kata lip gloss Bisa pake ini Dan yang aku suka juga Semua dari lip glossnya second date itu Mereka itu kalau misalnya dipake Terus abis itu kita pake buat minum Glossnya tuh enggak gampang ilang Emang berasa coatable Dan a bit thick Tapi enggak yang sampe Pas ngecap bibir itu Sampe nempel gitu enggak Karena kan banyak juga lip gloss Yang gampang ilang kan Misalnya minum atau apa Pasti cepet ilang Ini transform glass nih Kalian bisa liat Tangan aku jadi mengkilap Tapi menurut aku Dia tuh enggak gampang ilang di bibir Jadi tetep bakal keliatan Terus bibir kita tubulsi Nah sekarang kita coba hapus Ini aku pake bioderma Buat ngepus di bibir aku Ini kalau di hapus Karena yang tar gazing juga enggak ada warnanya Jadi aku enggak expand Akan meninggalkan warna Cuma bibir aku tuh terasa terhidrasi banget Nah sekarang kita lanjut aja Ke yang menerima Ini hasilnya Kita tunggu beberapa menit Biar warnanya lebih keluar Ini yang aku suka banget Dari lip glossnya second date Dia itu enggak cuma ngasih gloss ke bibir Tapi menurut aku ini juga salah satu produk lip care Jadi udah setelahnya pake skincare Pas udah mau tidur aku pakein ini Aku pake selama 3 malam Bibir aku yang baik banget Jadi terlihat lebih plump gitu loh Karena menurut aku kandungannya sih Yang kerennya dia itu Nggak ada fragrance Jadi buat bibir yang sensitif Gampang kelupas Dan gampang hitam Ini ngebantu banget Buat ngebalikin kayak plumpingnya bibir kalian Kayak gitu Ini yang warnanya yang moon river Setelah beberapa menit aku diemin Keliatan enggak warnanya Dia a bit pink Daripada yang tadi Mungkin enggak terlalu keliatan banget Di bagian bibir aku yang menggelap Tapi di bibir bagian yang masih terang Kalian bisa lihat enggak sih Warnanya tuh a bit pink gitu Terus sekarang aku hapus lagi Jujurnya guys Ini kan udah aku hapus Terus aku aku pakai micellar water juga kan Ada derma Dan dia tetap masih ada lengketnya Dia bener-bener kayak serum Maple syrup Kalau kalian tuang maple syrup Terus abis itu kayak kan botolnya lengket-lengket Kementeran tangan Nah itu kayak gini Konsultasi Tidak bagusnya Artinya di bibir kalian Bakal tetap jadi kayak gini Bakal plumping Nah sekarang aku cobain yang from Mars Ini one of my favorite shades Karena menurut aku moon river tuh iya Bikin keliatan Cuman lebih keliatan Yang from Mars Buat aku karena bibir aku Ada yang lebih gelap Jadi kita coba aja Ini first application Yang from Mars Kita akan tunggu beberapa menit dulu Mereka yang tiga ini Selain punya color shading technology Mereka juga punya shading power Jadi bisa tahan di bibir gitu warnanya Walaupun perut aku Ini udah bikin bibir Kelihatan sehat Dan pumping aja gitu Dan setelah aku cuci tangan aku Udah gak selain kayak tadi Udah gak kayak sirup yang tadi Menurut aku konsistensi mereka bener Mereka ngejelasinnya Lush sirup Bener banget Karena emang teksturnya tuh kayak sirup banget Dan begitu udah dicuci All way better now Dan tangan aku terasa Terhidrasi dan pumping aja gitu loh Untuk from Mars Dia kayak gini warnanya Merahnya menurut aku gak terlalu merah Dia lebih ke arah Bibir yang sehat aja Menurut aku dua ini warnanya mirip Cuman ini tadi kan lebih satel warnanya Bibirnya terlihat lebih sehat juga Tapi kalo misalnya punya bibir yang sedikit lebih gelap Aku lebih suka yang ini Karena terlihat bibirnya natural Dan kayak sehat aja Kalo ini mungkin gak terlalu kehatan segitunya Walaupun yang ada warnanya juga sih Cuman kalo aku secara pribadi Lebih suka yang ini Karena bibir aku pinggirannya gelap Lebih ngebantu keluarin warnanya Oke kita lanjut ke warna terakhir Ini tuh warna Cassiopeia Ini tuh dia kayak bitan berry gitu warnanya Coba Sekarang kita tungguin juga warnanya Biar lebih keluar Awalnya tuh aku takut banget sama yang warna ungu ini Gara-gara aku gak pernah cocok pake lipstick yang warna ungu Apalagi ungu itu terlihatnya dark Nanti kayak keliatannya bold banget makeup aku Cuman ternyata aku juga suka banget warna ini Gara-gara dia ngasih warnanya tuh Cuman akhir Jadi gak terlalu ungu yang berlebihan Dan bagus aja simut aku Buat kalian yang suka kayak warna-warna lipstick Warna marun Atau gak warna yang lebih darker Mungkin kalian suka lipgloss yang ini Karena bakal ngasih biar kalian kesannya Warnanya lebih ngejreng lagi Dan kayak lebih dark Tapi tetap natural gitu loh Oke ini jadinya Yang warna Cassiopeia di aku Mungkin kan gak terlalu ungu banget Tapi masih ungu yang cantik gitu loh Nah aku bingung jelasin ya Tapi bener-bener keliatan kayak bibir sehat banget Aku suka Jadi secara overall Aku suka banget lipgloss dari second date Dan menurut aku It's a great purchase of lipgloss Semua orang harus punya at least satu warna Tapi aku gak bisa milih sih Aku gak harus milih Punya satu warna yang mana Karena aku suka banget In different way Dan aku bakal bisa pake Dengan lipstick aku yang berbeda-beda Karena semuanya masuk dengan caranya Dia tuh tipe lipgloss yang fake emang Awalnya aku juga gak yakin sih aku suka Karena aku tuh suka lipgloss Itu yang lebih cair gitu loh Tipenya Tapi ternyata aku suka banget Menurut aku dia memberikan benefit Karena bikin bibir plumping banget Dan plumpingnya tuh gak lebay gitu loh Karena ada beberapa lipgloss Yang kayak fake Tapi sticknya tuh yang sampe kayak nempel banget Dan keliatan bibirnya tuh berbunyak Instead of plumping Tapi ini bener-bener bikin bibir aku terlihat plump dan sehat Dan yang bagusnya lagi adalah Dia mengisi garis-garis bibir aku Jadi bibir aku tuh kan bergaris-garis ya Bertekstur gitu loh Kalau misalnya pake lipgloss Kadang-kadang itu yang gak terisi banget Kayak ya udah aja ngeglide gitu Tapi yang ini gak bikin bibir aku Garis-garisnya tuh keliatan makin jelas Soalnya a bit hiding sih Kalau menurut aku Dan aku tuh punya tips Buat kalian yang mau pake lipglossnya Kalian cobain pake lipglossnya ini malem-malem Jadi kalian mau tidur Kalian pake Besok pagi aku bisa jamin bibir kalian bakal jauh lebih plump Kayak sehat aja gitu bibirnya Karena aku udah nyobain itu selama seminggu Dan hasilnya bibir aku jauh membaik Karena bibir aku tuh gampang lupas, gampang berdarah Dan kalau pake ini tuh bibir aku terasanya lebih sehat Mungkin gak yang langsung ajaib, langsung berubah banget Cuma maksudnya pelan-pelan bibir aku jadi lebih plump aja Jadi warnanya jadi kayak lebih cantik dan lebih sehat aja gitu loh Jadi ini tuh bukan cuma dipake sendiri atau gak jadi top coat Tapi juga bisa banget jadi lip care Dan menurut aku ini se-good investment Karena bisa dipake sama lip tint Bisa dipake sama lipstick Pake sendiri bisa tiba jadiin top coat Dan ini tuh bisa jadi lip care Dan menurut aku ini berguna banget buat orang-orang yang punya bibir Gampang ngecek juga Ini buat jadi night care rutin, ovulasi Karena kalau pagi-pagi dan kalian gak suka gloss Kurang suka kalau misalnya pake kayak ginian Karena ini gloss banget, bikin plump gitu Tapi kalian juga bisa pake ini jadi lip care Kalian pake ini aja pas malam Dan pagi-pagi tuh bibir kalian bakal lebih bagus Dan kayak nge-prepare kalian buat pake lip product gitu Jadi produk yang kalian pake nanti besok paginya Bakal lebih sit dan lebih bagus gitu loh Gak lebih cepet kering Bakal lebih cantik aja gitu di bibir Karena aku beberapa kali aku kayak gitu Dan pagi-pagi aja jadi kayak bagus aja lip productnya di bibir Dan garis-garis bibir aku jadi gak terlalu nyata Tapi kalau soal mencerahkan aku belum tau ya Dan aku gak tau juga sebenernya ada kandungan itu Karena dia gak pake fragrance Wanginya tuh saya butter banget menurut aku Which is for me it's okay Cuman buat kalian yang saya suka wangi saya butter Kalian suka banget wanginya Kalau menurut aku ya oke Not bad, not good juga kayak biasa aja Buat yang bening ini Yang setariknya healing kalau kalian jadiin top coat Please banget kalian lap Lap ininya Jadi gak kecampur gitu warnanya Karena dia tuh kan kayak tipenya brush gitu ya Jadi kalau misalnya kalian udah lap Kalian masukin nanti warna yang bening di tempat ini Kontaminasi gitu Oke segitu aja video dari aku Semoga kalian suka dan dapet memobati rasa penasaran kalian Kalau kalian mau beli langsung aja Cek Instagram, website, dan e-commerce-nya second date Kayaknya mereka udah up semuanya Dan aku gak tau mana yang lagi sold out dan masih ada Kalian langsung cek aja Don't forget to like, comment, and subscribe this channel Buat yang belum nonton video aku yang lain Kalian bisa nonton Disini kalian langsung chat aja videonya You on my next video Bye